Karena masyarakat waktu itu melihat situasi yang sudah kacau, kemudian melihat polisi terjatuh, kemudian polisi mau diparangi, makanya semua masyarakat yang ada berteriak di situ tembak, tembak saja, tembak saja. Karena waktu itu polisi yang memenenangkan pelaku ini ternyata berbalik dikejar, begitu dikejar polisi terjatuh di tengah asfalt, kemudian di saat itulah dia mau diparangi, karena dia dikejar. Dia terjatuh, terus mau diparangi, masyarakat semua yang ada di situ berteriak semua, karena ratusan orang di sekitar situ masyarakat pada waktu itu, sehingga ya maka polisi ambil tindakan tegas waktu itu. Terus selesai mau diparangi, terus dia kena tembak, dia mundur, pelaku ini. Terus dia berjalan lagi, berjalan mengejar orang yang ada di depan bengkel. Sudah ditembak itu Pak? Sudah Pak. Saya juga tidak terlalu perhatikan bagian apa yang jelas waktu itu, bunyi tembakan, kalau saya melihat yang satu menembak ke atas, apakah itu semacam peringatan atau bagaimana, yang terjatuh inilah yang menembak, mungkin tidak tahu berapa kali, terus pelaku ini berjalan lagi, dia menuju ke bengkel. Setelah di bengkel, ada orang yang berusaha mau menghalangi, tapi juga mau diparangi. Nah begitu, begitu dia dihalangi, begitu dia dihalangi, pakai kayu, kayunya diparangi, terus orang ini mau berbalik mundur, tapi terjatuh lagi. Dia terjatuh. Nah disitu mau diparangi, nah disitulah ditembak lagi. Karena kalau menurut saya, memang waktu itu kalau tidak dilakukan itu, orang itu yang terjatuh pasti jadi. Korban. Siapa yang terjatuh itu Pak? Ada kalau yang satu itu, warga Pak? Warga Pak. Warga. Iya warga, warga. Saya tidak tahu orangnya siapa. Mungkin yang dijemput tadi itu. Kalau Bapak siapa namanya Pak? Kalau saya namanya Pak Darman. Darman ya. Tinggal di desa mana Pak? Saya tinggal di desa Margumoyot. Margumoyot. Karena kebulan waktu itu saya kesana. Desa Margumoyot. Kegiatan apa Pak? Kegiatan saya petani. Ada lagi Pak keterangan selain yang tadi? Kayaknya tidak ada, karena yang saya lihat hanya waktu itu. Karena pertama saya kaget melihat polisi, kenapa polisi berteriak-teriak dengan begitu banyaknya masalah dari belakang. Saya pikir, wah mungkin simulasi. Saya pikir simulasi mobil keada. Tapi begitu saya melihat pelaku ini parangi motor. Dua motor dia parangi. Dengan mengejar satu orang perempuan. Nah disitu saya kaget. Oh, berarti ini yang dikejar polisi. Ada juga perempuan yang kejar. Kayaknya begitu Pak. Ada orang yang kejar. Kan banyak orang berteriak. Setiap ada orang yang di depannya dia pasti dia kejar. Seandainya Bapak di posisi Bapak polisi itu, apa yang Bapak lakukan? Ya, seperti tindakan yang dia pilih oleh polisi tadi itu. Pertama dia kan polisi ini mengamankan. Dia mau mencegah supaya jangan terjadi korban dan lain sebagainya. Tetapi kembali polisi mau jadi korban. Ya pastinya kalau kita mau jadi korban ya tindakan apapun yang kita lakukan pada waktu itu. Karena kita sudah terdesak. Pembelaan. Apalagi terjatuh. Nah kalau kita terjatuh, apa daya kita? Kena pelaku memegang parang. Gitu. Jadi itu. Jadi saya pikir ya. Satu-satunya cuma itu saja. Jadi menurut kelapa apa? Pendangan warga nih Pak ya? Wajar Pak ya di eksekusi? Begini Pak kalau soal wajar kan kita kembali ke kalau orang yang percaya kepada Tuhan bahwa mungkin jalan kematiannya sudah begitu Pak. Ya tau kalau menurut saya. Kalau pihak keluarganya. Mungkin masih lebih baik dia ditembak polisi daripada masa yang dapat waktu itu. Karena masa sudah bawa.